ini bro, thank you RIP by the way Niel, dapet duit dari mana tiba-tiba nraftir gue? biasanya kita juga makan di kelas bawa bokal ya elah, lu kan tau gue bendahara S-school apalagi kemarin ada sisa anggaran pernamen antar kelas jadi bisa lah dikit-dikit gue pake buat makan dih, lu ngamur banget sih ya meski lu bendahara tapi ini bukan duit lu tenang aja bro, kan anggota yang tau kan cuman lu doang jadi mau gak tuh gue traktir? makasih dah udah nawarin, tapi ya karena bukan duit lu juga, gue gak mau ikut dah mendingan gue, duluan gue pengen ngurusin kerjaan gue, mesen kaos buat wanita perpisahan nanti gue cabut ya permisi Bu oh iya saya izin konsultasi tentang desain untuk kaos panitia nanti iya silahkan Mak untuk vendornya saya udah ketemu Bu, yang saya pikir cocok dan dia juga siap menggarap desainnya untuk nama storenya Uncrafted Store Bu harganya bersaing dan produknya berkualitas untuk total biayanya 2.500.000 ya Bu sebenernya kalo dari ibu itu membebaskan kalian yang memilih vendor termasuk desain kaosnya hanya saja mengenai biaya nanti pengajuan ke sekolah jangan selalu ditawarkan ya nanti kamu naikkan saja jadi 3 juta mohon maaf Bu, bukannya itu termasuk markup harga ya Bu? karena gak sesuai sama yang dikasih oleh vendor belah kamu ikut aja atau nanti juga sisanya buat kegiatan kalian lagi nanti selanggarannya biar ibu yang urus oke, siap Bu tapi sebelum itu saya diskusikan dulu dengan teman-teman yang lain ya Bu makasih Bu Jangan lupa like, share dan subscribe dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Untuk jumlahnya saya tetap cantumkan 2.500.000. Karena saya sudah sepakat sama vendornya, nominal yang dikutansi harus sesuai dengan in-buyer. Loh, kok kamu nggak nurut sih sama saya? Saya kan minta dinaikkan jadi 3 juta. Ibu nggak perlu marah, Bu. Karena saya sudah mengajukan pengurusan diri sebagai pengurus ex-school. Karena daripada saya menikmati uang yang bukan hak saya, mending saya ngundurin diri saja. Sebelumnya terima kasih, Bu. Wits, tunggu dulu. Apaan tuh? Kaos ya? Bagi dong satu. Boleh. Satu, Bapak. Wih, keren banget, Cuy. Emang ini artinya apaan sih? Dadah, korupsi itu nggak selalu di pejabat pemerintah, Cuy. Jadi lo kalau sekecil nilap duit dari eventnya ya, itu tuh termasuk korupsi. Lo kalau nggak mau berubah sekarang, lo mau berubah kapan? Dengar ya, nampak gue tuh sabar. Tapi kalau tentang hal korupsi, lo yang harus sadar. Sampai jumpa. Sampai jumpa.